Usaha mikro kecil menengah UMKM di Kelurahan Bogo menjadi perhatian Bupati Nganjuk Marhen Jumadi Hal itu dikatakan saat kunjungannya dalam acara Sapa Warga dalam rangka bersih desa, warga di Kelurahan Bogo Marhen minta warga tingkatkan produktivitas UMKM desa dan sosialisasi pembinaan kapasitas kelembagaan pada hari Jumat 4 Agustus 2023 bertempat di Balai Kelurahan Bogo Turut hadir dalam acara Sapa Warga antara lain Bupati Nganjuk, Ketua Tim Penggerak PKK, Samad Nganjuk, Kepala Kelurahan, Ketua RTRW, dan Tokoh Masyarakat Dalam sambutannya Bupati menyampaikan agar Kepala Kelurahan memantau semua kegiatan masyarakatnya Lebih lanjut Bupati Marhen berharap agar warga Kelurahan Bogo bisa maju dan produk UMKM terus dikembangkan Tidak hanya itu, Bupati Marhen Jumadi minta agar warga tingkatkan produktivitas ekonominya Sementara itu, Wicak Sono Kepala Kelurahan Bogo menyampaikan Persi Desa merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas anugerah yang dirimpahkannya dalam kegiatan ekonomi berupa hasil bumi Dirinya juga menambahkan agar masyarakat terus berkarya di bidang ekonomi Serta menegaskan agar RT dan RW terus bergerak dan mensosialisasikan semua program Kelurahan kepada masyarakat Bogo Acara yang digelar mulai tengah hari ini diramaikan dengan kesenian reak ponorogo dan tarian remong untuk menyambut kedatangan Bupati Nganjuk Dilanjut dengan tarian Nganjuk Bangkit disertai Yel-Yel Kelurahan Bogo Jajanan dan berbagai produk UMKM disajikan di meja untuk mengenalkan produk ibu ini Diselah-selah acara sosialisasi pembinaan kelembagaan, Bupati Marhen juga membagikan santunan kepada anak yatim piatu Yang berjumlah kurang lebih 10 anak Kepada anak-anak tersebut, Bupati berpesan agar rajin sekolah, taat beribadah dan tidak boleh nakal Tentu saja jangan lupa mendoakan orang tua yang telah tiada Dari Nganjuk, Yuhan melaporkan